saya ya? oke nah, jadi tadi adalah problemnya, terus key resultnya by the end of the month kita punya, kita confirm kalau report di bigger, sama Airbnb, sama Tableau, sama manual report itu sama, terus consensus on how to calculate revenue and transaction jadi, untuk kedepannya kita tahu, kalau ngitung revenue caranya kayak gimana, terus transaksi itu kayak gimana, terus yang ketiga adoption rate by partner above zero, karena sekarang belum ada partner yang pakai, jadi masih 0 jadi targetnya adalah, yang penting gak 0 dulu, tapi kita gak pernah dapet feedback dari partner, kalau kita gak pernah deliver ini ke partner, jadi percuma aja kita bikin-bikin, kita benerin terus, tapi gak pernah dipakai jadi, untuk hari ini adalah kita sebenarnya apa, mau bikin bikin timnya, jadi yang aku bayangin tuh, kita bikin tim yang terdiri dari beberapa bagian yang beda-beda, karena nanti tasknya juga beda-beda sesuai dengan bagiannya sendiri-lebih, jadi yang perlu kita tahu itu why-nya why we need to do this to assemble this team jadi, pertama yang tadi itu, comparing past result between bigger, tableau, and manual report and to make sure that they are representing the real transaction or the real value that we actually have and not have different value in each platform terus, finding the cost of discrepancy ini harusnya gampang karena kita semua punya datanya, cuman ini gak pernah dilakuin and then documenting all financial scenario ini terutama kalau kita mau membandingkan data kita harus tahu minimal ada dokumentasinya untuk transaksi yang normal itu kayak gimana altered itu kayak gimana refund, deduction atau yang lain, resolution itu gimana cara handle-nya terus develop mechanism to treat each scenario jadi kalau di laporan pembayaran Airbnb itu ada beberapa skenario yang dari data yang mereka kirimin makanya kita harus treat mereka ini beda-beda untuk masing-masing datanya terus apa yang harus kita lakukan selanjutnya kita perlu untuk apa namanya MVP dulu jadi kita select random sample property untuk kita cek 10-20 property kita lihat seberapa seberapa besar sih errornya karena ternyata mungkin kita asumsi aja bahwa ini nggak akurat padahal ternyata akurat atau ada yang kelihatannya akurat tapi ternyata nggak akurat nanti ini kelihatannya akan akan kelihatan setelah kita tahu bahwa ini yang tiga ini bigger tablo sama manual report itu udah kita samain itu bisa kita lihat dari masing-masing property nya nah terus who can help masing-masing ada beberapa chapter yang bisa membantu project ini jadi pertama dari finance jadi dari beriski itu bisa provide past report jadi mungkin dari januari ke belakang data manualnya itu kayak gimana ini ntar ada internal push juga ini juga apa jadi kita akan punya tiga data jadi dari yang manual sama dari yang tablo sama di airbnb jadi kita akan compare tiga sumber data itu nah terus dari finance juga bisa membantu dengan detecting anomalies in transaction kayak yang tadi ini ada senarionya sebenarnya ada beberapa tipe transaksi selain normal ada apa aja nah itu kalau teman-teman yang lain mungkin gak tau kayak gimana skenario nya nanti dari finance bisa membantu itu jadi kita bikin bikin flow nya untuk masing-masing skenario jadi kita bakalan tau gimana untuk treat masing-masing data yang masuk terus dari UGM intern aku pengen kalian bantu dengan verifying data source jadi nanti kan ada dari airbnb ada dari tablo sama dari manual report nah itu ini membandingkan aja terus ada yang hilang yang mana kebanyakan bakalan nyari yang hilang dimana gitu karena gak mungkin kayaknya ada yang ada datanya tapi ternyata sebenarnya gak ada gitu kan pasti ada yang data hilang terus sebenarnya kayak gimana gitu nah terus selanjutnya mencari di mana mana yang gak gak akurat gitu dari report-report sebelumnya entah itu di tablo di airbnb atau di report manual itu tuh ada patternnya gak ada ada apa yang gak akurat tuh apa gitu apakah tiap kali kalau ada ada special scenario di paymentnya atau apa gitu itu kita perlu cari tau itu terus habis itu kita cari method to process data and build report based on each scenario jadi dari semua data yang masuk kita udah tau skenario nya kita cari metodenya gimana sih cara cara memproses data ini kayak sebenarnya kayak preprocessing yang kalian lakuin kemarin itu data clean up lah sebenarnya itu gimana caranya biar kesimpannya rapi semua data itu untuk dengan masing-masing tipenya mereka dan ketika kita pakai untuk bikin report akan sesuai dengan tipenya mereka sendiri-sendiri juga gitu terus dari konten juga aku butuh bantuan nanti untuk update konten yang ada di bigger sama di airbnb jadi untuk update bank detail sih sebenarnya nyamain antara yang ada di airbnb sama sama yang ada di bigger kenapa itu penting karena kita pengen tahu masing-masing transaksi itu masuknya ke rekening yang mana sedangkan kita gak punya informasi itu jadi kita butuh build database kita sendiri untuk bank bank details ini terus untuk konten juga bikin workflow untuk update kalau ada details yang baru ada bank yang baru ditambahin atau ganti apa bank account itu gimana workflow nya biar semuanya tetap ke update di airbnb ke update disini juga ke update terus host sama air support juga ini bantuannya lebih ke komunikasi jadi approach sama educate di partner untuk payment report nya ini dan apa gather feedback juga sih sebenarnya jadi menurut goal nya disini adalah kita pengen persuade si partner untuk ngeliatnya report ini kenapa karena kita hilangin apa hilangin report yang manual gitu karena itu gak sustainable terus juga gather evidence in unusual transaction terutama yang apa yang yang bikin kasus-kasus aneh yang panjang gitu kayak habis di extend terus di shorten terus di refund gitu itu kan skenario nya lebih dari satu gitu terus jadi ini cuma host sama air support yang tau biasanya dan mereka harus report ini juga terus internal tools untuk provide data dari tablo sama airbnb nanti kita kita lihat bentuknya datanya kayak gimana itu bener apa enggak lengkap atau enggak terus memprosesnya kayak gimana gitu sampai sini ada pertanyaan oh good oke sampai sini ada yang kebayang gimana mau support project ini enggak ada ide enggak support dalam artian ada yang kelewatan enggak disini dari goalnya dari tasknya dari ini kalau dari main tadi udah semua di situ semua oke oke jadi siapa yang siapa yang bisa bisa bantu dari kita ini aja ya jadi finance kan risky ya ya terus dari UGM intern gue pengen gue pengen semuanya sih semuanya bantuin sih bisa ya jadi jadi kita postpone yang apa yang prioritasnya di bawah itu yang project-project yang prioritasnya di bawah itu terus terus nomor rekening nomor rekening nomor rekening lengkapnya terus nama nama bank accountnya pemilik pemilik rekeningnya oh kalau di bigger udah kebagi jadi tiga kok jadi ada nama banknya apa nomor rekeningnya berapa terus nama orangnya siapa gitu jadi otomatis udah kepisah oke gitu itu konten nah kalau kalau yang ini konten kan apa kan banyak banget kita ada sekitar berapa sih listing kita 1600an gitu ya itu juga bisa minta bantuin anak-anak intern juga karena itu kan sebenarnya simple tadi aku nyari metodenya untuk ngecek itu ternyata kita bisa copy aja terus di paste di excel terus kita cocokin gitu itu bisa cuman masalahnya kan profilnya ada ada banyak sama listingnya ada banyak cuman masalah checklist-checklistnya itu yang agak-agak ya kerjaannya sama gitu-gitu terus tapi banyak banget ininya jadi aku masih agak bioperatif misalnya ini ya mas di bigger ini kan misal listrik listrik lama berarti yang harus aku lakukan adalah ini harus diisi semua dulu pak BB BB banknya ya beda aja terus tapi kamu harus ngeliat dari Airbnb-nya samain kayak di Airbnb-nya di Airbnb liat listing yang ini di bagian setting payout itu kamu liat listing yang ini xpander-nya ganti bank aja xpander-nya ganti bank xpander-nya ganti bank xpander-nya ganti bank oke 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 itu pro sampe ketemu mama listing kita bin hee nah makanya ee kerjanya kalo ini mending dibalik mending mulai dari sini terus ngupdate ke bigger gitu soalnya kalo nyari dari bigger nyari di sini tuh susah banget karena gak ada listing id-nya oke oke hmm nah ini ya udah kayak misalnya kamu ngeliat listing ini terus diliat kan listing id-nya kan keliatan kayaknya kalo di dian gambarnya itu kan ee bukan banyak banget mas udah iya emang kaya tapi ee ini ini perangannya mungkin jatahkan di pagi ya pak kalo listingnya udah gak dipake yaudah gak usah di ini gak usah di update kan listingnya ini ee unlisted ini asal nama listingnya itu unik gitu sama di foto itu ada kolaborasi sama anak-anak intern UGM itu suruh pakai parser aja jadi nge-parse satu halaman itu langsung ada listing ID, ada listing name, terus 85% sama bank accountnya disitu oke berarti intinya adalah kalau dari konten harus semuanya data pemainnya harus tidak iji semua dan benar sesuai dengan listingnya gitu dong dan gimana caranya kalau ada listing yang ganti yang splitnya itu ganti itu juga di update disini bikin workflownya jadi kita bikin nggak semua orang bisa ganti apa namanya bank details gitu jadi cuma siapa aja yang boleh ganti terus workflownya kayak gimana kalau mau ganti kamu harus gini-gini-gini gitu kayak bikin-bikin guideline gitu loh jadi ini pokoknya semua listing yang aktif di bigger harus supply standard semua yang masih baru pokoknya listing yang masih menerima pembayaran pokoknya oke 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 nanti kalau ngomongin detailsnya atau teknisnya kita apa sub discussion kita pairing aja nah itu bisa terus aku share lagi nah itu konten Gani ya Gani juga bisa apa ngajakin anak konten yang lain atau bikin kru dari yang ada di Jogja itu kan ada Andri ada anak intern juga tinggal tinggal ngatur jadwalnya aja terus host and air support ada gak Cynthia ya tadi ada gak sih Cynthia Cynthia sama Andri mostly approach and educate partner about payment report nah mungkin karena ada Cynthia disini mungkin untuk MVP-nya kita bisa pakai nusapenida nanti kan project-nya kan lagi banyak tuh di nusapenida tuh kayak gathering ke partner terus ada education kan banyak kan sebenarnya nanti bisa bisa tuh ngajarin mereka gimana caranya kita bisa bikin report-nya dikirim ke email mereka gitu apa tiap bulan atau gimana gitu terus terutama sih paling penting ini input-nya soal apa unusual transaction itu kalau misalnya ada transaksi yang aneh-aneh gitu yang kasusnya ribet ya kayak gak gak cuman satu kali gitu gak cuman normal terus di alter gitu tapi normal di alter terus habis itu di alter lagi terus refund atau gimana gitu kan biasanya kan ada sedikit tapi tapi ada gitu cuman kita butuh tahu sebenarnya case-nya itu kayak gimana gitu itu Cynthia ya Cynthia sama Andre ini ya oke Cynthia Andre ada disini gak sih gak ada ya namamu siapa sih masa gak ada di paper-paper gitu ada sih mas Andre dan Bukit Vista oke Mas Baru, berarti kita udah kayak nggak usah, misalnya kan biasanya kalau misalnya ada permasalahan payment ini kan Kalau misalnya dari aku, kalau ditanyain partner gitu kan langsung di, aku bilang minta tolong Mas Iki biasanya Nah kalau misalnya kayak gini, berarti misalnya aku juga dari SJR, misalnya nanti dari Anomi, Andre, Jadi yang lainnya tuh bisa ngasih info ke partnernya juga kayak gitu, makanya nggak usah harus nyolek-nyolek anak lainnya gitu kan Jadi pengennya sih kayak gitu, jadi aku bikin new business sama old business disini, jadi tiap kali ada case apa, tulis aja disini gitu Untuk bantu mereka, misalnya bantu mereka sekarang gitu ya kayak biasanya aja nggak apa-apa dibantu Cuman yang kita cari disini adalah, kita bantu mereka cuma sekali doang, tapi nanti lagi udah nggak bakalan ada masalah kayak gini lagi gitu Soalnya kalau, gimana? Cuman edukin sekali gitu ya mas ya? Jadi kalau the whole project ini sebenernya adalah kita meng-educate diri kita sendiri gitu Jadi kita kan selama ini kalau ada masalah, terus kita benerin, kita bantuin mereka, terus besoknya ada masalah lagi, kita bantuin lagi gitu Kitanya emang tahu cara benerin masalah itu, tapi masalahnya akan tetap datang gitu Tapi goalnya dari project ini adalah kita tahu semua masalahnya, terus kita benerin dari sumbernya, kita nggak ada masalah kayak gini lagi Jadi yang, ya... Ya, ya, saya selesaiin dulu, sorry saya lupa Udah aku udah lupa lanjut-lanjut Terus kalau apa misalnya kayak unusual transaction itu bisa termasuk yang dari pembayaran dari Paypal gitu Jadi kan misalnya ada tamu apa gitu, bayar lewat Paypal, atau misalnya ada pusat yang lewat Paypal itu termasuk ke getter evidensi iya nah kayak tamu yang bayar di paypal kan gak masuk di laporan gak masuk di tableau gak masuk dimana-mana kan padahal itu ada uang masuk tapi kita gak tau kalau ada uang masuk nah itu kita itu kayak workflow yang kayak gitu yang harus kita handle juga gitu jadi kalau kita udah tau ternyata oh ternyata ada juga tamu yang bayar di paypal untuk extend atau apa gitu jadi kita harus handle gitu juga ketika kita mau bikin laporan kan kita selama ini gak tau kalau ada uang masuk terus taunya partner nanya kemarin tamunya nambah satu hari kok gak ada bayar lagi gitu kan semua orang bingung karena gak ada work flow nya jadi yang kita bikin tuh work flow nya oke deh mas oke terus jadi karena targetnya adalah akhir bulan jadi kita harus ngeboot kita bagi tugas aja ya jadi aku bakalan tulis task nya disini jadi pertama adalah paling-paling simple yang gani tadi itu untuk sync bank details gani kamu jadi PIC untuk nge-sync ini ya listing bank details di airbnb sama di bigger ya nanti ngerjainnya siapa atau timnya siapa aja itu terserah kamu gak harus kamu kerjain sendirian gitu ntar aku bantuin juga tapi yang handle report nya kamu gitu misal aku bantuin juga lapornya ke kamu gitu mana yang udah mana yang belum yang paling aku butuhkan berarti itu sih mas saya yakin data dari airbnb itu sih jadi ketika aku ngutak hatik di bigger nya tinggal masuk set 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 gitu loh hmm hmm oke hmm 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 nah coba nanti kamu discuss sama sama anak computer science UGM yang mereka bisa mengutak hatik komputer agar bisa ngambil data ini parsing gitu kan jadi kan kan kamu udah tau itu satu halaman itu kan nah terus gimana caranya kita bisa parse datanya itu kita punya listing ID sama sama bank details nya itu kalau kita bisa bisa ngedapetin itu nge-parse dari satu halaman itu itu masalah import kita bisa import langsung ke database tanpa harus masukin satu-satu di bigger gitu gitu sebenernya hmm oke 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 hmm mungkin task nya ini ya hmm oke parse terus hmm oke ntar disable data with listing ID oke terus hmm hmm riski aku butuh untuk apa hmm providing data kita provide data isinya adalah apa hmm eh mas bayu jangan lupa di record triknya udah udah eh udah kok oh ya udah oke terus eh monthly report ya monthly report for past months jadi ee setahun deh ee pas 12 month oke jadi ini yang ee manual ee manual manual report terus ee apalagi ya ee ee apa namanya ee list of transaction ee scenario video jadi ee kamu bikin kayak pohon gitu kayak apa sih ya kayak 3 diagram gitu loh transaksi ada yang normal terus ada yang di alter ee ee di alter itu terus ee ee apa aja sih itu kayak ada resolution ada resolution payout resolution adjustment gitu itu jadi ee jenis-jenis transaksi itu ada ada berapa gitu berapa jenisnya bikinin tablenya oke hmm oke oh iya ee ee deadline nya ding lupa si gani gani tadi ee parse nge-parse ini besok kamu masuk gak kan? anak gani udah aku besok off besok off ee ee senin ya ya ee ee jadi gak usah ee apa selesai semua gitu tapi bikin MVP aja satu akun dulu satu ee satu akun kamu berhasil nge-par semua itu udah nanti bisa kita coba bisa kita pakai atau enggak gitu kalau gak bisa berarti kita nyobain metode yang lain gak harus nungguin semuanya selesai oke oke terus ee Rizky manual monthly report besok bisa gak? bisa oke besok ee taruh di bikin folder di google drive aja kali ya oke oke terus ee list of transaction besok juga bisa oke oke senen tapi wait soalnya senen kita bahasin nih soalnya ee eh gak apa-apa deh senen oke eh bener gak sih oke terus ee selain itu si oh iya enak intern ee siapa yang mau bisa bantu Gani buat apa ee nge-parse apa data dari web page dijadiin ke csv atau excel gitu nanti nanti di vd hah ya gimana gimana di iya iya siapa vd vd mau iya kak oke sama siapa lagi vd sama hilda oke berdua dulu ya berdua kira-kira bisa lah ya oke nanti triknya itu soalnya kita nyariin listing id-nya itu kalo listing id bisa dapet udah ee gampang pokoknya dari situ ee ini nanti Gani ngerjain sama eh wait vd ada di paper ini gak ya ini oke terus ee itu dulu aja list of transaction oke see aku lagi ee oh iya anak intern lagi untuk ee apa namanya compare manual report yang dikasihin riski besok itu ee sama ee airbnb csv ee jadi jadi gini ee jadi kita itu bisa download data dari ee dari airbnb itu transaction ya transaction record itu dalam bentuk csv nah ee kita itu perlu mapping dari dari csv itu ke masing-masing property untuk dijadiin ee apa laporan transaksi itu itu secara teori itu sebenernya udah harusnya sama kayak bigger karena bigger asalnya dari situ reportnya nah tapi aku pengen ee verifikasi lagi untuk data yang dari airbnb itu yang di csv itu udah bener semua gak gitu sama di compare sama yang ada di bigger sama di compare sama yang di manual report nah tugasnya adalah kalau ada yang ada yang beda itu bedanya kenapa gitu bukan yang mana yang beda tapi kenapa bisa beda gitu mungkin ada kasus-kasus tertentu yang bikin reportnya itu gak ke detek atau ee gimana gitu nah ee kira-kira siapa siapa bisa ngerjain anak anak nginten ini ini ngerjainnya reportnya Risky reportnya kamu apa sih bentuknya ee spreadsheet excel ya berarti datanya csv sama csv yang di compare sebenernya siapa siapa mau ini nih bantu ini siapa michael 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 dq sama anom michael dq sama anom ini datanya lumayan nih kalau misalnya ee kalau misalnya ngecek manual eh masih ada dio juga masih ee ee oh iya tapi anaknya gak disini nanti dia gak tau backgroundnya lagi besok 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 aku singkap sama dio deh kalau ini oke ini ee si i 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 ee 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 datanya kan dari riski kan besok jadi kalian bisa mulai ngerjain kan paling senin kira-kira ee satu hari kalian bisa compare satu ini gak satu apa satu set gitu kayak misal satu property aja gitu harusnya bisa ya satu property satu bulan gitu minimal kita tahu ada yang beda atau enggak gitu nanti nanti tanyain sama riski aja apa ee kira-kira property yang mana yang paling banyak ee perbedaannya paling sering banyak perbedaannya gitu itu yang diambil ntar kita bisa ngeliat patternnya paling banyak disitu oke oke ini senin juga ya oke oke terus ee itu aja sih dari awal kita kita ee tahapnya masih ee observation jadi sekarang kita gak gak tahu ee apa datanya kayak gimana bentuknya kayak gimana terus yang yang paling kita perlu tahu adalah ee kenapa kenapa bisa gak akurat gitu nah ee kalau yang yang besok gak libur sih apa cuman ini ya riski doang ya aku harusnya libur hari besok ya ya apa kamu libur besok harusnya libur hari ini tapi gak bisa oh ya udah ee oke berarti kita singkap hari Senin aja ya Senin singkap lagi ya ee pagi jam 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 10 waktu Jogja sebelum sikap oke ter ya jadi kita singkapnya progressnya dulu aja sih dari dari semua yang yang bisa kita deliver besok ini terus nanti Senin kita kita lihat udah dapetnya apa terus nanti kalau bisa misalnya Senin sore udah ada resultnya kita singkap lagi bentar gitu ya gitu ya oke ada pertanyaan gak sampai sini ya seperti oh iya gini aja aku bikinin grup WhatsApp ya khusus buat yang ini ya jadi kalau misalnya ada pertanyaan misalnya ada pertanyaan ke Rizky langsung atau ke siapa gitu kalian bisa nanya gitu ya hmm enak gitu ya oke siap thank you everyone thank you for having singkap have a good day bye selamat malam mingguan selamat malam mingguan makan indomie enak loh mas enak loh mas gak sehat enak loh ya udah gak apa-apa aku sehat kok oke oke iya kan kayak waktu Mas Gayu bikini dong nih yang bikin Mas Gayu yang makan aku biasaan kamu ya aku minta maaf ya bye bye bye